Delisa bangun sudah subuh 1, 2, 3 Bangun Delisa, ayo bangun Loh kok Delisa belum pake kerudung juga? Aduh, omi mau beliin Delisa kalung Ini kok Delisa ingin beli hadiah untuk hafalan bacaan sholat Belum tentu juga Delisa hafal bacaan sholatnya Umi, Delisa suka mengenai bacaan sholat, ummi Bacaan sholat itu sholatnya indah sekali Delisa cinta ummi karena Allah Jadi, kalian semua sholatnya harus khusus Gapain yang bener Delisa Kalo tidak, nanti kaunya buat aku loh Iya Allahu Akbar Yo, hai Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Hafalan Sholat Delisa Film yang dirilis pada tanggal 22 Desember tahun 2011 Film ini pun diangkat dari kisah nyata yaitu tentang sebuah bencana tsunami yang terjadi di Aceh Oke, tanpa langsung berlama-lama kita masuk ke inti alur ceritanya Di awal cerita, kita diperlihatkan oleh seorang gadis kecil yang sedang dibangunkan oleh kakaknya Untuk melaksanakan sholat subuh Gadis kecil tersebut pun bernama Delisa Ia adalah seorang gadis bungsu dari tiga bersaudara diantara lain yang bernama Aisha, Jara, dan juga Fatima Esoknya pun kita melihat Delisa yang sedang menghafal bacaan sholatnya itu Lalu ia dihampiri oleh sang ummi dan meminta kepada Delisa untuk ditemaninya ke sebuah toko kalung Yang akan dihadiahkan kepada Delisa Sampainya di sebuah toko kalung, Delisa pun sibuk mencari kalung yang ia sukai Tapi, kalung tersebut bisa ia miliki apabila Delisa lulus pada hujan praktek sholatnya nanti Setelah mereka selesai membeli sebuah kalung Akhirnya Delisa pun melanjutkan hapuan sholatnya dengan semangat Tiba-tiba, mereka pun menerima sebuah telepon dari Abi yang bekerja di sebuah hapuan Lalu Delisa pun menceritakan kepada sang Abi melalui telepon Sontak, sang Abi pun merasa ikut senang dan ikut memberikan sebuah hadiah berupa sebeda kepada Delisa Percakapan Delisa pun akhirnya didengar oleh Aisyah Yang membuat, Aisyah pun jadi menangis karena iri pada Delisa yang mendapatkan hadiah sepeda dari Abi nya itu Akhirnya sang ummi pun langsung mengambil Aisyah yang sedang menangis Dan langsung menanangkannya agar Aisyah bisa kembali tersenyum Keesokan harinya pun, Delisa dan teman-temannya sedang mendengarkan ceramah dari Ustaz Rahman Disitu Ustaz Rahman menceritakan kepada Delisa dan teman-temannya Agar saat melaksanakan sholat, kita diwajibkan untuk khusus dan fokus kepada bacaan sholatnya itu Perkataan Ustaz Rahman pun benar-benar didengar oleh Delisa yang akan dia praktekan pada ujian sholatnya nanti Setelah selesai mendengarkan ceramah dari Ustaz Rahman, Delisa pun melihat sang kakak yang sedang mengikuti Marawis bersama teman-temannya Sambil diganggu oleh Delisa, hal tersebut pun dilihat oleh sang ummi dari balik jendela Dan langsung menghampiri Delisa dan mengajaknya untuk pulang Setelah sampainya di rumah, ummi pun menunjukkan kalungnya kepada Delisa Dengan syarat, apabila Delisa lulus pada ujian praktek bacaan sholatnya nanti Baru ia bisa memiliki kalung dari umminya itu Namun, di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba gempa pertama pun muncul Akibat dari kemunculan gempa itu membuat mereka berdua pun menjadi panik Dan gempa pun semakin lama semakin kencang Akhirnya ummi pun menyuruh Delisa untuk keluar rumah untuk menyelamatkan diri Setelah mereka berdua beralih keluar rumah, seketika gempa itu pun berhenti Singkat cerita, akhirnya ujian praktek sholat pun dimulai Delisa yang sedang menunggu giliran sempat menatap kepada sang ummi agar berharap Delisa bisa lulus dalam ujian prakteknya itu Setelah giliran Delisa tiba, Delisa pun mulai membaca bacaan sholatnya itu Tiba-tiba, di pertengah bacaan sholatnya itu, gempa pun muncul kembali Gempa pun membuat semua orang menjadi panik Namun tidak dengan Delisa Delisa tetap saja melanjutkan bacaan sholatnya itu Walaupun keadaan sudah semakin kacau Di sisi lain, sang ummi pun berusaha untuk masuk agar bisa menyelamatkan Delisa Namun sangat disayangkan akibat kepanikan dari orang Membuat ummi pun ikut terdorong-dorong oleh orang lain Akhirnya saat semua meninggalkan Delisa seorang diri Delisa pun diterjang oleh ombak yang sangat kuat dan membuatnya tenggelam Berita bencana pun sampai kepada sang Abi dan diberitahukan oleh temannya bahwa tempat tinggal anak dan istrinya sedang terjadi tsunami Lalu Abi pun merasa panik dan khawatir akan keberadaan anak-anaknya Di sisi lain, Abi pun langsung mencoba menelpon seseorang yang berada di Aceh Namun hal itu pun sia-sia karena tidak ada satu penjawabannya yang bisa menghubungi untuk menanyakan keberadaan keluarganya Dari insiden bencana itu, beberapa anggota TN pun langsung mencari para keruban yang terkena bencana tsunami Di sisi lain, Delisa pun ternyata masih selamat dan terdapat di sebuah batu karang di samping temannya itu Namun, sayangnya anggota TN pun belum menemukan sosok keberadaan Delisa hingga larut malam Di hari berikutnya pun, ada salah satu anggota TNI yang bernama Smith Ia menemukan korban yang masih bernampat Korban yang ia temukan itu adalah Delisa Akhirnya setelah Delisa berhasil ditemukan, anggota TN pun langsung mengekupuasi Delisa dan membawanya ke rumah sakit Scene pun berpindah pada seorang Abi yang sudah berada di Aceh Lalu ia pun melihat kondisi rumahnya yang kini sudah hancur, tak tersisa Abi pun langsung sedih dan sambil membayangkan keluarga kecilnya yang dulu hidup bahagia Buat sama-sama Pokoknya buat Delisa Kamu boleh pinjem dulu, tapi jangan lama-lama, habis itu guys yang mau main Abi, hati-hati ya di atas ya Lalu Abi pun bertemu dengan temannya yang selamat dari bencana tsunami Lalu temannya pun menceritakan semua kejadian yang menimpa tempat tinggalnya Dan memberitahukan kepada Abi bahwa jasad anak-anak yang sudah ditemukan langsung dikuburkan Abi yang mendengar hal tersebut langsung merasa sedih atas kejadian yang menimpa keluarganya Dari sisi lain, akhirnya Delisa pun tersadar dan menceritakan semua kejadian yang menimpa dirinya saat terkena bencana tsunami Namun sangat disayangkan, walaupun Delisa selamat, ia harus rela kehilangan salah satu kakinya akibat luka yang membusu dan harus diamputasi oleh dokter Lalu Delisa pun akhirnya harus dibantu berjalan menggunakan kursi roda Dan ia ditemani oleh suster yang bernama Kak Sopi dan juga Kak Smith Delisa pun bercerita kembali tentang keluarganya melalui coretan gambar yang dibuat oleh Delisa Sin pun berpindah kepada seorang Abi yang dihampiri oleh Kong Acang Dengan semangatnya, Kong Acang pun memberikan sebuah gambar coretan yang dibuat oleh Delisa Dan diberikan kepada Abi bahwa Delisa masih selamat dari bencana tsunami itu Mendengar hal tersebut, Abi pun langsung berlari dan mencari tumpangan untuk menuju rumah sakit Sesampainya di rumah sakit, Abi pun langsung mencari kebadan Delisa dirawat Lalu Abi pun diberitahukan oleh salah satu anggota TNI yang berada di rumah sakit Sampai akhirnya, Abi pun bertemu dengan Delisa dan langsung memelukkannya dengan erat Setelah bertemu dengan Delisa, Abi pun langsung membawa Delisa ke sebuah tempat Dimana teman dan kakaknya Delisa dikuburkan Lalu Delisa punya seorang ibu dan anaknya yang sedang menangis Delisa pun langsung menghampiri mereka dan menyapa kepada mereka Mencoba untuk bisa menenangkan mereka agar tidak boleh bersedih kembali Akhirnya Ustadz Ramun pun tiba di Aceh Dan melihat kondisi tempatnya yang biasa mengajarkan anaknya untuk mengaji Kini hancur akibat dari bencana tsunami itu Tiba-tiba Ustadz Ramun pun bertemu dengan Delisa dan melihat kondisi kaki Delisa yang sudah tidak ada satu Akhirnya Delisa pun mengajak teman-temannya untuk bermain bola Walaupun ia tidak memiliki satu kaki, ia pun masih tetap semangat untuk bermain bola dengan teman-temannya Setelah Ustadz Ramun melihat mereka bermain bola, akhirnya Kak Sopi pun datang dan bertemu dengan Ustadz Ramun Ia menceritakan kepada Ustadz Ramun bahwa Delisa adalah anak yang tidak pernah putus asa dan selalu semangat menjalani hidupnya Akibat dari perkataan tersebut membuat Ustadz Ramun pun menjadi ikut semangat dan bergabung bersama Delisa Untuk bermain bola bersama teman-temannya Adegan pun berpindah pada Delisa yang menanyakan buku hafuran sholatnya itu Ditinggal kesibukan Abi yang sedang memasak, Abi pun menyuruh Delisa untuk makan terlebih dahulu Akan tetapi, akibat Abi yang tidak begitu pintar dalam hal memasak membuat Delisa tidak mau memakan masakannya Abi Hal itu dikarenakan Delisa lebih terbiasa memakan masakannya Umi yang pintar dalam hal memasak Abi yang kesal mendengar Delisa yang tak mau makan membuat mereka akhirnya menjadi bertengkar Kesokan harinya saat Delisa sedang bermain bola, Delisa pun bertemu dengan Kak Smit dan juga Kak Sopi Keduanya pun ternyata ingin berpamitan pada Delisa, dikarenakan tugas mereka di Aceh sudah selesai Delisa yang mendengar hal tersebut langsung merasa sedih dan kecewa Kak Sopi pun langsung memeluk Delisa dan memberikannya sebuah kalum dan berjanji kepada Delisa bahwa mereka akan berkunjung kembali Setelah kedua orang itu pergi, ada seseorang menghampiri kepada Delisa dan juga temannya Ia memberitahukan bahwa salah satu diantara orang tuanya sudah berhasil ditemukan Namun sayangnya, ternyata yang ditemukan bukanlah uminya Delisa, melainkan temannya yang ada di sampingnya itu Delisa pun lalu merasa kesal dan sedih, mengapa uminya Delisa belum juga ditemukan Abi pun langsung menghampiri Delisa dan mencoba menenangkannya Namun Delisa yang sudah selanjut marah, akhirnya meninggalkan Abi begitu saja Tiba-tiba hujan pun deras, Abi yang sibuk mencari Delisa di berbagai tempat Ternyata Delisa pun berada di rumahnya sendiri yang sudah basah kuyuk dan kediginan Abi pun langsung bergegas memeluk Delisa Akibat dari hujan yang membasahi Delisa, membuat tubuh Delisa menjadi panas dan sakit Abi pun langsung membawa Delisa ke rumah sakit Sesampainya di rumah sakit, untung saja Delisa pun masih sempat tertolong Adegan pun berpindah pada mimpi Delisa yang bertemu dengan uminya di suatu tempat yang indah seperti surga Umi pun memberi sebuah pesan kepada Delisa bahwa ia harus menyelesaikan bacaan solatnya itu yang ia sudah janjikan kepada uminya Delisa pun akhirnya terbangun sambil memegang buku solat-hapalan solatnya itu Lalu Abi pun datang dan bersiap-siap untuk menghantarkan Delisa ke tempat hujan prakteknya Sampainya di lokasi, Delisa pun akhirnya langsung mempraktek bacaan solatnya dengan sempurna dan dinyatakan lulus oleh Ustaz Rahmu Akhirnya di ending cerita pun setelah Delisa berhasil melewati cobaan yang menipat dirinya Delisa pun tetap berhasil untuk menyelesaikan ujian praktek solat itu dengan sempurna Dan film pun selesai Cerita yang dapat kita menonton film ini adalah tetap selalu bertukur apa yang kita jalani dan jangan menyerah apapun cobaannya Karena sesungguhnya Allah hanya akan memberikan cobaan dengan tujuan agar kita bisa lebih dekat dengannya dan selalu ingat kepadanya So, terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini dan menonton video ini Saya doakan semoga kalian dan keluarga sehat selalu Saya Nobarsan, pamit undur diri dan sampai bertemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!